Korea Utara kembali meluncurkan penembakan rudal balistik jarak pendek di sekitaran wilayah negara tetangganya. Serangan tersebut dilakukan pada Jumat 14 Oktober 2022. Sementara diketahui dalam beberapa waktu terakhir, Korea Utara secara signifikan meningkatkan peluncuran rudal. Selain itu, Korea Utara juga melakukan latihan militer secara terus-menerus. Kali ini, Korea Utara tidak hanya melakukan penembakan rudal, Kim Jong-un memerintahkan pasukannya untuk menerbangkan jet tempur. Korea Utara menargetkan serangan tersebut di dekat perbatasan dengan Korea Selatan. Sementara Korea Selatan sudah memprediksi peluncuran rudal balistik ke daerahnya pada Jumat pagi. Diketahui serangan tersebut dari daerah Sunan di Pyongyang. Korea Selatan menyebut jet yang diterbangkan Korea Utara telah melintasi garis pengintaian yang telah ditetapkan. Sontak hal tersebut memicu respon operasional otomatis. Kemudian Dewan Keamanan Nasional Korea Selatan mengutuk apa yang digambarkan sebagai rentetan tindakan permusuhan. Biaknya memperingatkan dalam sebuah pernyataan bahwa provokasi semacam ini akan membawa konsekuensi. Serangan tersebut juga membuat Amerika Serikat merespon. Amerika Serikat mengatakan Kim Jong-un hampir melakukan apa yang akan menjadi uji coba nuklir ke tujuh negara itu. Selain itu, Amerika Serikat juga mengutuk peluncuran rudal balistik lainnya. Biaknya mengatakan serangan yang telah dilakukan Korea Utara beberapa hari telah hit ini telah melenggar berbagai sanksi PBB. Sementara dalam sebuah pernyataan, militer Korea Utara mengatakan langkah tersebut merupakan tanggapannya. Tanggapan tersebut terkait latihan artileri Korea Selatan di dekat perbatasan yang disebut sangat provokatif. Bagian kantor perita pusat Korea Utara menuliskan pasukan Korea Selatan telah mengambil tindakan militer yang kuat. Sehingga Korea Utara mengeluarkan peringatan keras kepada militer Korea Selatan. Pasalnya menurut Kim Jong-un, Korea Selatan telah menghasut ketegangan militer di daerah garis depan dengan tindakan yang sembrono.